Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan sharing tutorial mengenai cara membersihkan vel sampah agar laptop kita tidak lelet teman-teman Nah, jadi disini ada beberapa cara yang akan saya berikan Jadi pertama, disini kalian harus masuk terlebih dahulu ke jendelaran Nah, untuk masuk ke jendelaran, kalian bisa tekan tombol Windows di keyboard beserta huruf R Sehingga nantinya akan langsung muncul jendelaran seperti halnya ini teman-teman Nah, selanjutnya setelah muncul seperti ini, jadi disini akan ada kolom pengetikan Nah, pada bagian kolom ini silahkan kalian ketikan kata kunci yaitu TEMP teman-teman Nah, selanjutnya setelah kata kunci TEMP sudah kita ketikan, kalian tinggal klik pada bagian tombol OK Maka nanti disini kita akan langsung diarahkan ke bagian vel sampah yang sudah tidak dibutuhkan di Windows dan wajib kita hapus Nah, selanjutnya disini kita hapus dengan cara kita langsung saja tekan Ctrl A di keyboard Lalu disini kalian bisa klik kanan dan disini kita bisa pilih delete Nah, selanjutnya misal muncul folder akses deniet seperti ini, jadi disini kita centang saja Lalu disini kalian bisa pilih yang continue Nah, jadi disini sudah dihapus ya teman-teman Nah, jadi disini sudah 100% dihapus Selanjutnya disini kita masuk ke cara yang kedua Disini kalian bisa masuk kembali ke jendela run Selanjutnya disini di bagian kolom pengetikannya Kalian tinggal tambahkan persen di depan TEMP ini Jadi seperti ini Kemudian disini di bagian belakangnya juga kalian tambahkan persen Selanjutnya kalian tinggal pilih tombol OK lagi Nah, nanti disini akan langsung muncul untuk vel-vel sampah lagi Jadi disini kalian tinggal ctrl A lagi Lalu kita klik kanan dan disini kalian bisa pilih delete Dan selanjutnya disini misal muncul seperti ini Jadi biasanya akan ada sebuah vel yang tidak boleh dihapus Jadi disini kalian pilih saja don't push for all Kemudian disini kita bisa skip teman-teman Nah, jadi disini sudah berhasil dihapus Biasanya disini akan ada sisanya ya teman-teman Kita biarkan saja Nah, selanjutnya disini untuk cara yang ketiga Kalian tinggal masuk kembali ke jendela run seperti ini Selanjutnya disini di bagian kolom pengetikannya Kalian tinggal tuliskan lagi yaitu perfect teman-teman Nah, seperti ini untuk tulisannya Selanjutnya kalian tinggal pilih tombol OK Maka nanti disini kita akan diarahkan ke bagian sampah di sistem Jadi kalian tinggal ctrl A lagi untuk menghapusnya Kemudian disini kita klik kanan dan pilih delete Nah, misal muncul seperti ini lagi Kita lakukan cara yang sama Kita pilih don't push for all Kemudian kita skip Nah, sudah berhasil 100% dihapus Selanjutnya disini untuk cara yang lain adalah Kalian wajib menghapus di bagian kolom recent Nah, disini kalian tulis recent Nah, selanjutnya kalian tinggal pilih tombol OK Maka nanti disini banyak sekali untuk recent-resentnya ya teman-teman Jadi disini kalian tinggal ctrl A lagi Kita bisa klik kanan lalu pilih delete Nah, jadi disini sudah berhasil kita delete untuk file recent-nya Selanjutnya disini yang perlu kalian lakukan adalah Kita bersihkan juga di bagian drift C nya Jadi disini kalian bisa masuk ke bagian jendela explore seperti ini Lalu disini kita bisa masuk ke drift PC Dan disini di bagian drift C kalian bisa klik kanan Lalu pilih saja properties teman-teman Nah, selanjutnya disini akan ada menu yaitu discline up Jadi kalian bisa pilih discline up Nah, disini biasanya akan muncul bagian discline up Jadi kalian bisa centang semuanya Nah, disini kita centang Nah, selanjutnya kalian bisa langsung pilih OK Nah, misal muncul seperti ini Kita bisa langsung klik delete file Nah, disini proses cleaning ya teman-teman Kita tunggu terlebih dahulu untuk prosesnya Nah, misal muncul seperti ini lagi Kalian bisa langsung pilih continue Nah, disini kita sudah berhasil Untuk melakukan discline up Ataupun proses penghapusan sampah-sampah Yang tidak digunakan di Windows kita Dan sekarang sudah berhasil kita lakukan teman-teman Nah, jadi seperti itu untuk bagaimana cara menghapus file sampah Yang sudah tidak digunakan Agar Windows kita tetap aman Dan laptop kita tetap tidak lelet Oke, mungkin itu saja dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh